Intro Assalamualaikum Salam 1 habis, salam 2 pedal Selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda Dan di video kali ini kita masuk Terbaru lagi, ter-NU-NU lagi Dari MTB-nya Pacific Serinya itu Vigilon 3.5 2021 Dengan tampilan warnanya nih Yang wah sekali nih Warna bunglon atau warna rainbow Dibalut Warna Gol Sangat istimewir pastinya nih teman-teman ya Dan seperti biasa Sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa Di guacon dulu tempat subrek yang warna merah itu Dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda Dari Tuna Sepeda Kita langsung saja Cek kegacon frame dan speknya Si Vigilon 3.5 2021 Kolornya rainbow Dan ini nama serinya Vigilon 3.5 Rainbow-nya metallic teman-teman Cakep Frame alloy Las-lasan rapi Sudah internal cable dan Head tube-nya ini belum taper Masih over-size Ada keterangan apa itu Tapi ini keterangannya Taper Head tube Tapi menurut saya sih ini belum taper ya Masih over-size Dan ini nama Pacific-nya Warnanya warna gold Keren Nyala ya teman-teman Bagian down tube-nya sangat gede Sudah ada baut berikat buat botolan Sudah ada label SNI juga Ini ukurannya 17 in frame-nya ya Yang sedang di-review ini 17 medium Dan untuk fork-nya ini Pakainya black box Black box on 20 Yang terbaru nih fork-nya nih Sudah coil Ukuran 27,5 Travel 120 Pakai yang black Juga sudah dilengkapi teknologi lockout Tuh Dan freeload-nya sebelah kiri Jadi teman-teman tinggal atur Atur saja ya Mau minus Mau plus Tergantung teman-teman Pengennya saja Dan untuk H-free hub-nya ini Dari Pacific Sudah alloy Quick release Belum bearing ya teman-teman ya Rotornya 6V dari TECRO Dan itu Leaper brake setnya Sudah hidrolik pastinya nih Sudah ngewengkeng pastinya ya Sudah ada mata kucing juga Bisa mengeweng Kalau malam-malam nih Velg-nya juga ini Dari XR Pacific Alloy double wall Pakainya yang agak runcing Ngewengkeng ini udah Bannya juga dari Kenda Kendanya yang koneng Waduh Ukuran bannya itu adalah 27 27,5 x 2.20 Sehingga Lebih gede ya Ini motif Gerigi-geriginya nih Buat melibas Trek Kerikil Becek-becek kan Masih oke Oke Dan ini Grabnya Grabnya ini Sudah ring clock Non-series Teman-teman Brick setnya Dari Hydraulic TECRO Lumayan empuk Dan untuk shifternya ini Dari Blackbox juga Lagi Apa namanya itu Blackbox Lagi kontak Blackbox Pacific Sama Blackbox 9 speed ya Sudah ada indikatornya Dan untuk handlebarnya ini Dari Pacific Aluminium Aloy juga Stemnya juga Pakai yang pendek Dari Pacific Sudah Aloy Stemnya ini 31,8 Shifter FD nya Dari Blackbox juga 2 speed Karena pakai crank double ya Ini Mbak ya Bukan triple Brick set sebelah kiri Dari Hydraulic TECRO Sama Dan Grabnya juga Sama Ring clock Keren Dan ini Frame atasnya Tuh Wui Warnanya ini Hijau rainbow ya Metallic Cakep Dan untuk Saddle nya ini Dari Pacific Juga Tuh Yang terbaru Yang 2021 Ini terbaru Dan sudah Sudah dilengkapi Buku manual book Garansi frame 5 tahun nih Dari Pacific Jadi teman-teman Tidak usah meragukan lagi Ketangguhan frame nya ya Dan untuk Pedal nya masih plastik Belum Aloy Tinggal di upgrade Saja ini Dan untuk Set post nya ini Dari Pacific juga Sudah Aloy Set claim nya Yang terbaru juga Wis Acai ini Kita ke bawah Maning Dan untuk FD nya ini Dari Black box Juga Dua speed Terlihat Atau tidak Teman-teman Agak gelap Black box Ya Crank nya ini Dari Pacific Pacific Apa ini SX Seri nya ya Double Double chainring Dual ya Belum Holotech Jadi Belum bisa Dicolok-colok Teman-teman Tapi sudah Double Wis lumayan Acai ini Dan untuk Rantai nya ini Dari Apakah Ntar Kita intip-intip Dari Chain Chain base Chain base Rantai baru Ini Terbaru Dan ini Ada Keterangan Apa ini Dina Stai 3 Vigilon 3.5 Dan untuk RD nya ini Dari Black box Juga 9 speed Waduh Lumayan lah Soalnya Sekarang Sperpatsimano Mungkin agak sulit Jadi Pacific Keluarin Sementara Pake yang Black box Dulu ya Teman-teman 9 speed Tapi teman-teman Ini Untuk Sprocket Ini Belum bisa Dikatakan Sprocket Masih Ulir Drat Belum Slop Jadi Namanya Freewheel Tapi udah 9 speed Juga Teman-teman Wiss Lumayan lah Freewheel Belakang Sama Dari Pacific Alloy Quick Release Rotornya 60 Dari Tekro Brickset High Clipper Sudah Hidrolik Tadi Dari Tekro Juga Teman-teman Wiss Lumayan Dan Pelek Dari XR Pacific Alloy Double Wall Sama Ban Juga Sama Kenda Kenda Pake Yang Oneng Sangat Lumayan Lumayan Dan Ini Gerigi Geriginya Tuh Tampilannya Juga Sangat Oke Tuh Mewah lah Ini Harganya Murmer Tampilannya Sangat Oke Mewah Mepet Sawah Warnanya Ini Mirip-mirip United Kairos 2 Jadi Keliatannya Itu Gahar Wigilon 3.5 Ini Untuk Harga Ritel 4.800.000 Rupiah Sangat Wow Pokoknya Ini 4.8 Dengan Spek Sekian Frame Sudah Terbaru Sudah Lockout Groupset Dari Blackbox 9x2 Speed Dan Buat Teman-teman Yang Ingin Meminangnya Langsung Saja Merapat Di Pakotuna Sepeda Cilegon Lokasinya Samping Masih Dagung Cilegon Tepatnya Di sebelah Rumah Sakit Purnia Pas Jalan Raya Sangat Strategis Dan Dapatkan Cicilan Dari Home Credit Indonesia Orangnya Lagi Proses Jadi Lagi Serius Teman-teman Dengan Sarat-saratnya Mudah Prosesnya Juga Cepat Ngebut Dan Seperti Biasa Sebelum Mengakhiri Videonya Jangan Sampai Lupa Dileke Dileke Dikomen Dishare Dishare Juga Ke Teman-teman Yang Lain Biar Tuna Sepedanya Semangat Mereview Sepeda-sepeda Terbarunya Biar Bisa Beli Kamera Yang Nengkeng Dan Gacor Salam Satu Abis Salam Dapadal Wassalamualaikum Dibet 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 Terima kasih.